selanjutnya di video ini kita akan bahas mengenai fungsi count blend pada microsoft excel nah jika pada fungsi count dan count type pada microsoft excel digunakan untuk menghitung jumlah banyaknya data dalam sebuah range di excel maka fungsi count blend ini digunakan untuk menghitung banyaknya cell yang kosong dalam range di excel jadi ini merupakan kebalikan dari fungsi count dan count type di microsoft excel jadi dia menghitung banyaknya jumlah cell yang kosong dalam sebuah range di excel nah misalnya pada tabel ini kita akan menghitung ada berapa cell yang kosong yang ada pada kolom data 2 dan ini akan saya contohkan disini ketik sama dengan kemudian fungsi count blank lalu buka kurung kemudian saya block mulai dari cell D5 sampai cell D9 setelah itu tutup kurung dan tekan tombol enter di keyboard ya jadi pada range ini ada 3 cell yang kosong yaitu cell D6 cell D7 dan cell D8 dan fungsi count blank ini akan menghitung cell yang kosong yaitu jumlah cell yang kosong 3 ya sudah kembali di cell E13 untuk kolom data 3 sama dengan lalu fungsi count blank lalu buka kurung kemudian saya block mulai dari cell E5 sampai cell E9 kemudian tutup kurung lalu tekan tombol enter di keyboard ya jumlah cell yang kosong yang ada pada range ini yaitu 2 ya cell E6 dan cell E8 ya kalau saya hapus ini saya block nah sekarang jumlah cell yang kosong adalah 4 untuk kolom data 1 ini saya ketik sama dengan fungsi count blank lalu buka kurung kemudian saya block mulai dari cell C5 sampai cell C9 setelah itu tutup kurung kemudian tekan tombol enter di keyboard maka hasilnya adalah 0 kenapa 0 ya karena di kolom data 1 semua cell itu ada nilainya kalau saya hapus 1 maka 1 disini artinya dalam range ini ada 1 cell yang kosong yaitu cell C9 ya jadi begitu mengenai fungsi count blank di Microsoft Excel fungsinya untuk menghitung banyaknya cell yang kosong ya dalam sebuah range di Excel baik saya rasa cukup untuk video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati